Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan Nama lengkap saya Anerwensius Pondiki Mahasiswastikis Wirausada Prodi S1 Keperawatan B Mata kuliah Film dasar Keperawatan 1 Dosen pengampu Bapak dosen Doni Setiawan Disini saya akan menjelaskan Anatomi Sistem Fisiologi Pada Karyofaskuler Anatomi Fisiologi Sistem Karyofaskuler Jantung adalah Organ berotot Dengan ukuran Sikepalang Jantung terletak di rongga tores Atau dada Sekitar garis tengah Antara sternum Atau tulang dada Di sebelah anterior Dan vertebra Atau tulang punggung Bagian depan jantung Dibatasi oleh sternum dan Kosta 3, 4, dan 5 Hampir 2 per 3 bagian Jantung terletak di sebelah kiri Garis Medium Median sternum Jantung terletak di atas diafragma Miring ke depan Kiri Dan Apex Cordis berada paling depan Dengan rongga tores Apex Cordis Dapat diraba pada ruang Intercostal 4-5 Dekat garis media Klasikular kiri Batas kranial jantung Dibentuk oleh Aorta ascendens Arteri pulmonalis Dan vena cava Perior Pada dewasa Rata-rata Panjangnya kira-kira 12 cm Dan Lebar 9 cm Dengan berat 300 Sampai 400 gram Lanjut Ruang-ruang jantung Jantung dibagi menjadi Separuh kanan dan kiri Dan memiliki Empat bilik ruang Bilik bagian atas Dan bawah Di kedua belahannya Bilik-bilik atas Atrium atau Atrium tunggal Menerima darah Yang kembali ke jantung Dan memindahkannya Ke bilik-bilik bawah Ventrikel Yang memempa darah Dari jantung Kedua belahan jantung Dipisahkan oleh septum Satu Partisi otot kontinu Yang mencegah Pencampuran darah Dari kedua sisi jantung Pemisahan ini Sangat penting Karena Separuh kanan jantung Menerima dan memempa darah Beroksigen rendah Sementara sisi kiri Jantung Menerima dan memempa darah Beroksigen tinggi Lanjut ke Atrium dextra Dinding atrium dextra Tipis Rata-rata 2 mm Terletak Agak ke depan Dibandingkan Petrikel dextra Dan atrium Sinistra Pada bagian Antero superior Terdapat Lekukan ruang Atau jantung Atau kantung Berbentuk daun telinga Yang disebut Aricle Permukaan endokardiumnya Tidak sama Posterior Dan septal licin Dan rata Lateral dan Aucril kasar Dan tersusun dari Serabut-serabut otot Yang berjalan paralel Yang disebut Otot pectinatus Atrium dextra Merupakan muara Dari Venakava Venakava Superior Bermuara Pada dinding Supero Posterior Venakava Inferior Bermuara Pada dinding Intero Latero Posterior Pada muara Venakava Inferior Ini Terdapat Lipatan Katuk Rudimenter Yang disebut Katuk Eustaki Pada dinding Media Atrium dextra Bagian Posterol Inferior Terdapat Septum Interatrialis Pada pertengahan Septum Interatrialis Terdapat Legukan Dangkal Berbentuk Lonjong Yang disebut Fosa Ovalis Yang mempunyai Lipatan Tetap Di bagian Anterior Dan disebut Limbus Fosa Ovalis Di antara Muara Venak Kava Inferior Dan Katuk Trikuspidalis Terdapat Sinus Coronarius Yang menampung Darah Venak Dari Dinding Jantung Dan Bermuara Dan bermuara Pada Atrium Dextra Pada Muara Sinus Coronaris Terdapat Lipatan Jaringan Ikat Ridumenter Yang disebut Katuk Tibesi Pada Dinding Atrium Dextra Terdapat Nodus Sumber Distrik Jantung Yaitu Nodus Sinoatrial Terletak Di pinggir Lateral Pertemuan Muara Venak Kava Superior Dengan Aurigle Epat Di bawah Sulkus Terminalis Nodus Atri Ventricular Terletak Pada Anteromedial Muara Koronaris Di bawah Katuk Trikuspidalis Fungsi Atrium Dextra Adalah Tempat Penyimpanan Dan Penyalur Darah Dari Vena Sirkulasi Sistemik Ke Dalam Ventric Dextra Dan Kemudian Ke Parpar Karena Pemisah Vena Kava Dengan Dinding Atrium Hanyalah Lipatan Katuk Atau Pita Otot Tridumenter Maka Apabila Terjadi Peningkatan Tekanan Atrium Dextra Akibat Bendungan Darah Di Bagian Kanan Jantung Akan Dikembalikan Ke Dalam Vena Sirkulasi Sistemik Sekitar 80% Alir Balik Ke Dalam Atrium Dextra Akan Menyalir Secara Pasif Ke Dalam Ventric Dextra Melalui Katuk Trikuspidalis 20% Sisanya Akan Mengisi Ventric Kel Dengan Kontraksi Atrium Pengisian Secara Aktif Ini Disebut Atrial Kick Hilangnya Atrial Kick Pada Disaritmia Dapat Mengurangi Curah Ventric Lanjut Ke Atrium Sinistra Terletak Postero Superior Dari Luang Jantung Lain Sehingga Pada Foto Sinar Tembus Dara Tidak Tampak Tebal Dinding Atrium Sinistra 3mm Sedikit Lebih Tebal Daripada Dinding Atrium Dextra Endokardium Licin Dan Otot Pektinatus Hanya Ada Pada Aurikel Atrium Kiri Menerima Darah Yang Sudah Dioksigenasi Dari Empat Vena Pulmonalis Yang Bermuara Pada Dinding Postero Superior Atau Postero Lateral Masing-masing Sepasang Vena Dextra Et Sinistra Antara Vena Pulmonalis Dan Atrium Sinistra Tidak Terdapat Katuk Sejati Oleh Karena Itu Perubahan Tekanan Dalam Atrium Sinistra Membalik Retrograde Kedalam Pembulu Darah Paru Peningkatan Tekanan Atrium Sinistra Yang Akut Alkan Menyebabkan Bendungan Pada Paru Darah Darah Mengalir Dari Atrium Sinistra Ke Ventricle Sinistra Melalui Katuk Mitralis Lanjut Ke Ventricle Extra Terletak Di ruang Paling Depan Di dalam Rongga Torax Tepat Di bawah Manubrium Sterni Sebagian Besar Ventricle Kanan Berada Di kanan Depan Ventricle Sinistra Dan Di Medial Atrium Sinistra Ventricle Dextra Berbentuk Bulan Sabit Atau Setengah Bulatan Tebal Dindingnya 4-5 Millimeter Bentuk Ventricle Kanan Seperti Ini Guna Menghasilkan Kontraksi Bertekanan Rendah Yang Cukup Untuk Mengelihkan Darah Kedalam Arteria Pulmonalis Sirkulasi Pulmonar Merupakan Sistem Aliran Darah Yang Bertekanan Rendah Dengan Resistensi Yang Jauh Lebih Kecil Terhadap Aliran Darah Dari Ventricle Dextra Dibandingkan Tekanan Tinggi Sirkulasi Sistemik Terhadap Aliran Darah Dari Ventricle Kir Karena Itu Beban Kerja Dari Ventricle Kanan Jauh Lebih Ringan Daripada Ventricle Kir Oleh Karena Itu Tebal Dinding Ventricle Dextra Hanya Sepertiga Dari Tebal Dinding Ventricle Sinistra Selain Itu Bentuk Bulan Sabit Atau Setengah Bulatan Ini Juga Merupakan Akibat Dari Tekanan Ventricle Sinistra Yang Lebih Besar Daripada Tekanan Ventricle Dextra Disamping Itu Secara Fungsional Septum Lebih Berperan Pada Ventricle Sinistra Sehingga Sinkronisasi Gerakan Lebih Mengikuti Gerakan Ventricle Sinistra Lanjut Dinding Dinding Anterior Dan Inferior Ventricle Dextra Disusun Oleh Serabut Otot Yang Disebut Trabe Klai Karnai Yang Sering Membentuk Perselingan Satu Sama Lain Trabe Klai Karnai Di Bagian Apikal Ventricle Dextra Berukuran Besar Yang Disebut Trabe Klai Septo Marginal Atau Moderator Bend Secara Fungsional Ventricle Dextra Dapat Dibagi Dalam Alur Masuk Dan Alur Keluar Ruang Alur Masuk Ventricle Dextra Atau Rai Ventricular Inflow Tra Dibatasi Oleh Katuk Tricuspidal Tra Kebel Anterior Dan Dinding Anterior Ventricle Dextra Alur Keluar Ventricle Dextra Atau Right Ventricle Outflow Trabe Berbentuk Tabung Atau Corong Berdinding Licin Terletak Di Bagian Bawah Superior Ventricle Dextra Yang Disebut Infindobulum Atau Cons Arteriosus Alur Alur Masuk Dan Keluar Ventricle Dibisahkan Oleh Krista Supra Ventricularis Yang Terletak Tepat Di Atas Daun Anterior Katuk Trikuspidal Untuk Menghadapi Tekanan Pulmonari Yang Meningkat Secara Perlahan-lahan Seperti Pada Kasus Hipertensi Pulmonaris Progresif Maka Sel Otot Ventricle Dextra Mengalami Hipertrofi Untuk Memperbesar Daya Pumpa Agar Dapat Mengatasi Peningkatan Resistensi Pulmonar Dan Dapat Mengusungkan Ventricle Lanjut Pada Perikardium Perikardium Epi Berarti Di Atas Kardia Berarti Jantung Yang Mana Bagian Ini Adalah Satu Memberan Tipis Di Bagian Luar Yang Membungkus Jantung Terdiri Dari Dua Lapisan Yaitu Perikardium Fibrosum Atau Visceral Merupakan Bagian Kantong Yang Membatasi Pergerakan Jantung Terikat Di bawah Sentrum Tendinium Diafragma Bersatu Dengan Pembulu Darah Besar Merekat Pada Sterno Melalui Ligamentum Sterno Perikardial Perikardium Serusum Atau Parietal Dibagi Menjadi Dua Bagian Yaitu Epikardium Dan Perikardium Visceral Yang Mengandung Sedikit Cairan Yang Berfungsi Sebagai Pelumas Untuk Mempermudah Pergerakan Jantung Lanjut Myokardium Myo Berarti Otot Merupakan Lapisan Tengah Yang Terdiri Dari Otot Jantung Membentuk Sebagian Besar Dinding Jantung Serat-serat Otot Ini Tersusun Secara Spiral Dan Melingkari Jantung Atau Serwut Laurali Lapisan Lapisan Otot Ini Yang Akan Merima Darah Dari Arteri Koroner Lanjut Endokardium Endo Berarti Di dalam Di dalam Adalah Lapisan Tipis Endotelium Satu Jaringan Epitel Unik Yang Melapisi Bagian Dalam Sistem Sirkulas Lanjut Pernafasan Jantung Jantung Dipersarafi Oleh Sistem Saraf Otonom Kecepatan Denyut Jantung Terutama Ditentukan oleh Pengaruh Otonom Pada Nodus SA Jantung Dipersarafi Oleh Kedua Fisi Sistem Saraf Otonom Yang Dapat Modifikasi Kecepatan Atau Serta Kekuatan Kontraksi Walaupun Untuk Memulai Kontraksi Tidak Memerlukan Stimulasi Saraf Saraf Parasimpatis Kejantung Yaitu Saraf Fagus Terutama Mempor Sarafi Atrium Terutama Nodus SA Dan AV Saraf Simpatis Jantung Juga Mempersarafi Atrium Termasuk Nodus Serta Banyak Mempersarafi Ventrikel Lanjut Bagian Pembulu Dara Pembulu Dara Adalah Prasarana Jalan Bagi Aliran Dara Secara Garis Besar Peredaran Dara Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Peredaran Dara Besar Yaitu Dara Dari Jantung Ke seluruh Tubuh Kembali Ke jantung Atau Sirkulasi Sistemik Dan Peredaran Dara Kecil Yaitu Dari Jantung Ke paru Paru Kembali Ke jantung Atau Sirkulasi Pulmonal Lanjut Bagian Arteri Arteri Suplai Darah Kemiokardium Berasal Dari Dua Arteri Koroner Besar Yang Berasal Dari Aorta Tepat Dibawah Katup Aorta Aorta Koroner Kiri Memperdarahi Sebagian Besar Ventrikil Kiri Dan Arteri Koroner Kanan Memperdarahi Sebagian Besar Ventrikil Kanan Lanjut Arteri Koroner Kanan Berjalan Ke sisi Jantung Pada Sulkus Antrio Ventrikolar Kanan Pada Dasarnya Arteri Koronarian Kanan Memberi Makan Pada Atrium Kanan Ventrikil Kanan Dan Dinding Sebelah Dalam Ventrikil Kiri Bercabang Menjadi Arteri Atrium Anterior Dextra Dan Arteri Koronaria Descendens Posterior Posterior Descending Koronari Memperdarahi Memberikan Aliran Darah Untuk Nodus Sino Atrial Memberikan Aliran Darah Untuk Nodus Atrial Ventrikil Lanjut Arteri Koroner Kiri Berjalan Di belakang Arteri Pulmonalis Sebagai Arteri Koronaria Sinistra Utama Sepanjang 1-2 cm Bercabang Menjadi Arteri Circulosex Atau LC X Left Kurmula Fex Arteri Dan Arteri Descendens Anterior Sinistra Berjalan Pada Sulkus Atrial Ventricular Mengelilingi Permukaan Posterior Jantung Berjalan Pada Sulkus Intrivukular Sampai Ke Apex Kedua Pembul Darah Ini Bercabang Dan Memberikan Aliran Darah Di antara Kedua Sulkus Tersebut Lanjut Ke Vena Distribusi Vena Koroner Sesungguhnya Paralel Dengan Distribusi Arteri Koroner Sistem Vena Jantung Mempunyai Tiga Bagian Yaitu Vena Tabesian Merupakan Sistem Terkecil Yang Menyalurkan Sebagian Darah Dari Myocardium Atrium Kanan Dan Penterikel Kanan Lanjut Vena Kardia Anterior Mempunyai Fungsi Yang Cukup Berarti Memosongkan Sebagian Besar Isi Vena Ventric Langsung Ke Atrium Kanan Sinus Koronarius Dan Cabangnya Merupakan Sistem Vena Yang Paling Besar Dan Paling Penting Berfungsi Menyalurkan Pengembalian Darah Dari Fenamik Myocard Ke Dalam Atrium Kanan Melalui Ostenum Sinus Koronarius Yang Bermuara Di Samping Vena Cava Inferior Bermuara Bermuara Terima kasih.